selalu ada masalah itu dengan senyuman, jadi semuai pus solusian, biar apa? iya betul, biar ada inspirasi, gitu kawan-kawan ya nomor 1 nih, berikut adalah tokoh pengembang teori belajar tingkah laku, kecuali, ingat, yang ditanyakan adalah, kecuali A. Gagne, nah, Gagne aja B. Skinner, kemudian B. C. Pablo B. Thornton Daigah E. Achilles ada Achilles di sini ya, tentunya dong yang bukan, pasti dari sini kelihatan, ya Achilles ya, ya, bukan gitu ya, kawan-kawan perlu kita ketahui nih, bahwa nama lain dari teori belajar tingkah laku ini adalah teori bihar priorisme ya, bihar priorisme dari asal kata bahasa Inggris bihar prior, yaitu tingkah laku, nah, jadi nama lain dari teori belajar tingkah laku adalah teori bihar priorisme, nah, yang dimaksud dengan teori belajar ini adalah paham yang memandang, nih, definisinya itu adalah, oke sebagai wasan tambahan untuk kita, ya, bahwa ini adalah paham, paham yang memandang yang memandang belajar, nih, untuk kita ketahui sama, nih, sebagai wasan tambahan sebagai sebagai perkembang, per, perkayaan, sorry, sebagai perkayaan perkayaan, perkayaan ataupun penambahan materi pengetahuan penambahan materi pengetahuan dalam kurung, nih, perkayaan, perkayaan dan perkayaan pola-pola, pola-pola respon pola-pola respon respon apa? respon perilaku hmm, 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 perilaku baru, nah, atau yang dikenal dengan pihak prior, gitu, itu definisi dari teori belajar tingkah laku atau biharisme, yaitu paham yang memandang belajar sebagai perkayaan atau penambahan materi pengetahuan material dan perkayaan pola-pola respon perilaku baru, pihak prior, gitu ya definisi belajar menurut teori belajar tingkah laku atau biharisme, kemudian paham ini, ya, ini yang artinya nantinya selanjutnya paham ini berasumsi bahwa pada saat dilahirkan jiwa manusia itu bersih jadi pada saat dilahirkan manusia itu bersih manusia itu bersih nah, jiwanya jiwa manusia itu bersih seperti papan tulis, katanya, gitu ya seperti papan tulis yang belum ditulis yang belum ditulis artinya masih bersih, gitu belum ditulis atau seperti bejana, katanya, ya seperti bejana yang belum di, benjana kosong seperti benjana kosong seperti benjana kosong yang masih belum diisi yang masih karena belum diisi, jadi masih harus diisi, yang masih harus diisi agar dapat berfungsi, gitu katanya menurut paham ini, jadi paham ini berasumsi bahwa setiap manusia yang dilahirkan itu bersih seperti papan tulis yang belum ditulis gitu, masih bersih, dan atau seperti benjana kosong yang masih harus diisi gitu kan kan ya, ada pun tokoh pengembang teori belajar tingkat laku-laku topi harus ini, diantaranya adalah satu ini, itu masuk ya, sekinar juga ada, kemudian peplop juga ada torn deck juga ada, yang gak ada itu adalah akilos, jadi maki itu tidak termasuk ke dalam tokoh ini, jadi yang bukan jawaban dari pengembang, tokoh pengembang teori belajar pihak pihak ini adalah AE, ya yang empat ini masuk, begitu kan understand? jadi mantap kalau mantap, next, soal nomor berikutnya nomor 2, teori yang menjelaskan bahwa terdapat kesamaan antara proses belajar dalam diri hewan dan manusia adalah bla bla bla, A. teori connectism, B. teori klasika, C. teori conditioning, D. teori gag, nah E. teori topran, nah jadi yang mana nih? nah oke kawan-kawan, teori yang menjelaskan bahwa terdapat kesamaan antara proses belajar dalam diri hewan dan manusia itu disebut teori adalah merupakan definisi dari teori connectism nah, connectism yang A gitu kawan-kawan ya, jadi menurut teori ini bahwa dia menjelaskan bahwa terdapat kesamaan antara proses belajar dalam diri hewan, katanya ada kesamaan sama diri manusia, gitu ada pun kesamaannya nih, pertama ya, jangan lupa juga tadi semai dulu ya semai, pers, gitu solusin, biar apa? iya betul, biar ada inspirasi, gitu ya ada pun kesamaan yang dimaksud dalam teori ini, itu adalah menurut kesamaan kesamaan yang dimaksud dalam teori ini adalah kesamaan adanya adanya hubungan hubungan atau korelasi korelasi antara antara kesan katanya ya antara kesan yang ditangkap kesan yang ditangkap oleh panca indera oleh panca indera atau stimulus ya, ya atau stimulus dengan perbuatan perbuatan ataupun respon gitu katanya ya jadi mengapa teori ini mengatakan ada kesamaan antara proses belajar dalam diri hewan dengan manusia karena disini kesamaan yang masuk disini adalah adanya hubungan korelasi antara kesan yang ditangkap oleh panca indera jadi sama-sama menggunakan panca indera dengan atau stimulus dengan perbuatan yang diberikan gitu jadi dengan sebuah rangsangan yang diberikan gitu katanya makanya dikatakanlah bahwa terdapat kesamaan antara proses belajar dalam diri hewan dan manusia jadi yang disamakannya adalah proses pada proses belajarnya begitu kawan-kawan anda sih? jadi stilisik mantap oke next nomor berikutnya nomor 3 ya nomor 3 nih soalnya kayak gini nih teori yang menjelaskan bahwa proses belajar di seseorang adalah suatu respon akan berlangsung sebagai akibat dari terjadinya pengasosiasian ganjaran sebagai kondisi dan rangsangan sebagai stimulus yang mendahuli ganjar sebut adalah A. teori connect teonism yang sudah tadi ya B. teori classical conditioning C. teori conditioning D. teori gagning yang tadi sama berarti D. teori operan nah berarti ini pertama ya kita hadapi dulu mereka dengan senyuman jadi semayapus solusion biar apa? iya betul biar ada inspirasi gitu ya nah untuk kasus yang ini teori ini kasus ini sebetulnya ini definisi dari teori classical conditioning jadi yang jawaban yang lebih kuat itu adalah yang B kawan-kawan ya dimana sebagai wasa tambahan aja gitu ya teori ini dikembangkan oleh ilmuwan nih tadi tokohnya itu adalah Ivan Ivan Petropik Peplop ya Peplop yang tadi sudah kita tulis ya pada tahun 1972 gitu kawan-kawan jadi dimana teori ini menjelaskan kepada kita bahwa proses belajar diri seseorang adalah suatu respon akan berlangsung sebagai akibat dari terjadinya pengasosiasian ganjaran sebagai kondisi dan rangsangan sebagai stimulus yang mendahuli ganjaran tersebut itu kawan-kawan ya jadi untuk kasus soal ini jawaban yang berikutnya itu adalah yang B teori classical conditioning begitu kawan-kawan understand jadi mantap kalau mantap next soal nomor 4 nih pola tingkah laku yang bersifat turun-temurun yang dibawa sejak lahir adalah A B hopiorism B instinct C stimulus D conditioning D E reflexing pertama ya kita hadapi dulu mereka dengan senyuman jadi my first solution biar apa iya betul biar ada inspirasi gitu kawan-kawan ya nah kawan-kawan untuk kasus ini definisi yang paling tepat itu adalah yang B yang instinct ada pun definisi dari instinct dalam kamus besar bahasa yang bisa diartikan sebagai pola tingkah laku yang bersifat turun-temurun yang dibawa sejak lahir nah jadi definisi dari instinct atau nama lain dari situ itu adalah ada juga orang yang sebutnya naluri gitu naluri dalam bahasa kitanya atau juga ada yang keselamankapannya itu adalah garizah nah nama lain dari instinct itu adalah pola tingkah laku yang bersifat turun-temurun yang dibawa sejak lahir berarti jawabannya berlipat itu yang B begitu kamu kan understand jenis tadi-jenis mantap kalau mantap next soal yang terakhir soal yang nomor 5 berikut adalah penyebab ditemukannya kegagalan belajar menurut teori operan conditioning kecuali lagi-lagi kecuali ternyakan A kekurangan tingkah laku B kesalahan penguatan C kesalahan memamis D merespon secara salah E kesalahan mengkondisikan oke kawan-kawan perlu kita ketahui bahwa pertama ya jangan lupa agar kita tetap semaya semaya don't forget solution biar apa? iya betul biar ada inspirasi gitu kawan-kawan ya nah teori ini dikembangkan oleh nama ilmu itu BF BF Skinner nah Skinner ini disini jadi teori operan conditioning nah teori operan conditioning itu dikembangkan oleh BF Skinner dalam gimana menurutnya nih dalam konteks pembelajaran kelainan tingkah laku adalah kegagalan belajar nah ada pun kegagalan belajar itu disebabkan diantara satu ada empat satu ini sudah ditulis disini di atas ya adalah kekurangan tingkah laku ini betul nih kedua adalah kesalahan penguatan ketiga kesalahan memahami stimulus dan keempat itu merespon secara salah nah itulah yang menyebabkan kegagalan dalam belajar gitu ya penyebab penyebab kegagalan ditemukannya kegagalan belajar menurut teori operan ada empat yaitu satu kekurangan tingkah laku dua kesalahan penguatan tiga kesalahan memahami stimulus dan empat ke respon secara salah jadi jawaban yang paling tepat untuk kasus soal nomor ini adalah yang begitu kan kawan understand jadi ini mantap kalau mati kalau mati selamat menikmati